Hai dari malam ini kita bikin tutorial tutorial emangnya kereginan maksudnya cara menyeduh teh herbal yang berkesihat untuk berbagai macam penyakit diantaranya untuk biometis dan kanker kenapa dua jenis itu yang hera tunjurkan karena kalau itu Hai pernah hera konsumsi sendiri untuk diabetes dan ada saudara yang konsumsi untuk kanker dan puji Tuhan sembuh Oke kita mulai menyeduhnya jadi ini tanaman untuk umat kanker atau dia dan diabetes ya bukan tanaman ini sudah dikeringkan ini berasal dari umum yang tumbuh di tanah Kalimantan begitu jadi pertama kita ambil secukupnya untuk sekitar apa namanya misalnya Hai satu teko seperti ini ya untuk teh seperti ini jadi sekitar 10 iris sekitar 10 iris ini kita cuci pakai air 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 bersih cuci sebentar dan tiriskan ini kita lagi ngerebus air airnya udah udah mendidih ya tuh tuh ada udah mendidih nah udah mati udah udah kita bikin seduh kayak bikin teh ini dimasukkan terus ya airnya dituang oke 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 selamat menikmati karena airnya panas tadi jadi dia ke apa namanya udah apa namanya jadi kayak teh tapi kalau airnya panas jadi apa namanya cacang di dalamnya itu gak keluar gitu jadi tunggu dia sampai dingin atau sudah apa namanya agak hangat gitu baru bisa kita minum atau dalam kondisi dingin begitu ini sengaja dibikin banyak supaya kita gak apa namanya kapan aja bisa kita minum gitu jadi kalau rasanya mau minum ya minum ini aja sebagai ganti air putih meskipun sesekali juga kita harus minum air putih ya tapi minimal ini kalau dalam kondisi sakit itu ya tiga kalilah sehari tiga gelas gelas untuk gelas air minum air putih itu biasanya seperti ini begitu oke kita tunggu dingin baru boleh kita konsumsi selamat menikmati selamat menikmati